Jadi satu kereta, isinya waduh, nano-nano tuh Iya, kalau tukang jualan bisa bawa banyak Nah, ada yang bawa ayam bawa kambing Iya Tidur palat di langkah-langkah air Nah, palat di langkah-langkah air Ada yang dalam toilet Betul Yang disambungan juga Nah Kok gue tau ya? Iya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Abas Melki Salam penikmat petualang Semoga kalian baik-baik saja Dimanapun anda berada Kali ini kita membuat video Tentang cerita pendakian gunung Nah, kebetulan nih Saya datangin langsung Dari founder Komunitas Ngopi 7 Adventure Yang bernama siapa bang? Encing Encing Dimas Nah, ini adalah orang pertama Yang ngajakin si enek gunung Yang bikin saya ketagihan Nah, yang pertama kita bahas tentang Komunitas dulu nih bang Awal terbentuknya komunitas Ngopi 7 Adventure itu gimana bang? Atau dari pertama deh Kenapa namanya Ngopi 7 Adventure? Kenapa namanya Ngopi 7 Adventure? Ngopi itu ngobrol perkara ini itu Apa aja diomongin Mau yang positif Ya, syukur-syukur positif Ya, harusnya positif sih ya kan Ada yang tujuh adventure Nah, gue perhatiin Tujuhnya itu seringan kita naik tanggal 7 Iya, sering banget Gue naik tanggal 7 Akhirnya ada filosofi 7 Summit Gunung gitu Bukan? Enggak Tapi akhirnya nyamuk ke situ Nyamuk ke sini Iya Nggak-nggak kepikiran 7 Summit Akhirnya Udah tuh, ngopi 7 Adventure Cuman buat biar enak Bikin sepanduk Ada namanya Begitu doang Kan kalau naik gunung Selalu ditanya tuh Nama timnya Nah, akhirnya terbentuk lah Nama ngopi 7 Adventure Dari cerita itu Kayak awalnya Berapa anggota tuh Kita punya komunitas itu Karena awal-awal mah kan Saya diajak nih ya Sebelumnya kan memang Hasil rembukan Teman-teman kali ya Iya Yang mungkin satu frekuensi Semuanya pecinta alam Atau yang pengen Ngedagia gunung Apa enggak juga Yang pokoknya yang seneng Ajak ijik lah Pokoknya yang suka jalan-jalan gitu Ya, yang suka ajak ijik Ayo Selesai juga suka jalan-jalan Kalau untuk tempat ngumpul Biasa di mana tuh Kalau untuk komunitasnya Atau kita rolling aja Ke setiap anggota-anggota Kalau ngumpul sih, emak Yang dimana aja sih enak ya Yang penting ada tempat buat deprok Yaudah jadi ya kan Ya, oke Nggak mesti harus di tempat ini Karena-ngateng yang kita rencanain Buat ngumpul Nggak kejadian Yang tiba-tiba malah jadi ya Malah kejadian Bisa ketemunya ya Kadang nandakan Terus Untuk sekarang berarti udah Udah berapa lama tuh Terbentuk ya Dari mulai kapan ya Ngopi 7HP itu belum lama Ya kan 2018 ya 2018, udah 4 tahun Lumayan Belum lama Saya awal Ngikut aja 2019 Iya Diajakin Gunung mana pas? Gunung Lau ya? Awal Pertama Gunung Lau Iya diajakin Padahal pertama pendakian Kata temen-temen Harusnya yang pendek aja dulu Kayak Gunung Lau Ini langsung Gunung Lau Bikin saya 3 hari Nggak bisa bangun Nah terus untuk ngumpul Ngopi 7 Adventure itu Ada agendanya gak? Kumpul berapa kali sekali Atau sebulan sekali Atau dua minggu sekali Tadinya mah ada Waktu kumpul itu Biasanya Di malam minggu Di malam minggu? Iya dulu Dulu Di malam minggu Ada ngumpul tuh Ngopi Sama temen-temen Seperjalanan Yang pernah jalan bareng Gitu Jadi tuh Ngopi 7 Adventure itu Perkaranya bukan ada anggota Jadi Setiap orang yang Kenal sama kita Ya kan Pernah jalan bareng Ya kan Ya itu ya Mau gue aja Silaturami Mungkin bisa dikenalin Apa sih Ngopi 7 Adventure itu Komunitas kayak gimana gitu Ngopi 7 Adventure Nah kita Sebenernya kalau dibilang pendaki gunung Ini juga bukan Kita cuman Penikmat jalan Penikmat jalan Penikmat jalan Seneng jalan aja Sama kayak saya berarti Iya seneng jalan Kayak namanya penikmat petualang Apa aja petualang Nggak naik gunung aja Apa aja gitu Mungkin kalau dibilang Ya intinya sama kayak komunitas lain Ini mungkin ya Artinya tempat wadah Untuk saling mengenal Satu sama lain Kita ini makhluk sosial Selalu ingin Menambah relasi Menambah relasi Menambah kenalan Menambah temen Selalu interaksi Iya Pengen punya temen Belajar hal baru Belajar hal baru Kisah-kisah baru Setiap orang itu kan Punya Ceritanya masing-masing Kita ingin berbagi cerita Sama yang lain Kadang-kadang kita nggak kenal Yang tua Yang muda Ayo Kita bareng Ya cuman Kita juga perjalanannya Dalam segi perjalanan positif Ya kan Ngopi 7 Adventure itu Kalau ada orang Mau minjem tenda Itu boleh Namanya terbuka Untuk umum lah Siapa juga Minjem tenda Iya gratis Pinjem aja Yang penting tanggung jawab Intinya tuh Ngopi 7 Adventure Ya wadah lah ya Untung-untung kita Saling mengenal Saling kumpul Entah dari mana aja Gitu ya Namanya saling mengenal Gitu tuh Oke Jadi Terbentuk tahun 2018 Sedangkan saya Itu join 2019 Itu juga udah Lumayan ya Ada 20 orang kali ya Waktu saya masuk ya Itu juga Gota ganti muli ya Iya Udah ada nikah Udah ada yang Ngedaki sendiri-sendiri lagi Cuman tetap mungkin Silaturahmi Suatu saat Kalau ketemu ya Kita aja Terus Apa alasan yang Membuat Suka naik gunung Awalnya suka naik gunung Sebenernya Itu dari dulu Sukanya ngebolang Ini belum suka naik gunung nih Ngebolang tuh artinya Jalan-jalan ya Iya Jalan-jalan aja Sendiri Pernah satu ketika itu Di 2007 2008an gitu Bahasanya sekarang Bahasa gabut ya Artinya orang gabut gitu Ata Healing Enggak gabut 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 aja Jadi Pengen cari Suasana baru Itu gue beli tiket kereta Ke Surabaya Paling ujung Coba tuh Iya Paling ujung Namanya Surabaya Gubeng Jadi Kenapa bisa kepikiran Toto Pengen beli tiket Kereta Mau ke Surabaya Pengen Tektok aja gue Tektok Nanti balik lagi Begitu Tektok Jadi seneng sama perjalanannya Sebenernya Terus tahun kemudian sama Kayak gitu lagi Gabut Kereta juga Naik kereta juga Cuman ke Jogja Jadi satu kereta Isinya Waduh Nano-nano tuh Banyak Kalau tukang jualan bisa Mau apa Nah Ada yang mau kami Tidur Kepala di langkah-langkah Ada gil dalam toilet Betul Ada sambungan juga Nah Kok gue tau ya Iya Nah orang pernah gue Di kereta itu Saking gak gak dapet tempat tidur Gue coba pengen ke toilet Gue pengen ke toilet Toilet kereta Gue pikir aman nih Coba tidur sejam disitu Akhirnya gue ke toilet Udah ada yang tidur duluan disitu Kalau di kereta Toiletnya duduk apa Jogko Jogko Tidurnya gimana Tidurnya disitu aja Dia ngaduk-diri Gakak Duduk Ya mungkin dikeringin dulu Kali ya toilet Temetnya Gue gak tau Nah mulai-mulai disitu tuh 2008-2009 Kepikiran Apa-apa Apalagi Mau kemana lagi Iya Mau kemana lagi Nah yang Yang ngenali naik gunung Ada dari temen Atau dari sendiri Apa ya naik gunung aja Atau dari temen Atau naik gunung gitu Enggak awal mulanya Itu Baturahden Baturahden Awal mulanya gue ke Baturahden 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 itu tempat apa Baturahden itu Wisata Batwisata Daerah Air terjun Jumas Dia kayak Ada pemanjian air panas Terus ada Air terjun Ada pemanjian air panas Baturahden Itu kaki gunung selamat Kaki gunung selamat Itu 2010 2010 Gue ke Baturahden Nah ke Baturahden Itu ada namanya Pancuran 7 Ya Kalau mau ke pancuran 7 Itu harus Agak nanjak sedikit Ya model-modelnya kayak Ya kayak nanjak gunung juga Cuman dia udah ada jalan setapak Ada tangganya gitu Nah akhirnya gue kepikiran Kenapa mau gak naik gunung ya Gitu tuh Kayak kepikiran sendiri Iya Akhirnya mulai 2011 Nah start tuh gue ke gunung gede Itu mungkin jaman-jaman segitu Orang belum terlalu Ini ya Hype banget ya Naik gunung ya Kalau dulu kan jadi kayaknya Kalau misalkan Baru naik gunung Turun kayak Wah gue nih Baru turun naik gunung Karena kan orang udah umum kayaknya Karena kan tenar-tenarnya kan Kalau naik gunung Katanya ya Karena tahun 5 5 cm 5 cm Ya kan ini gunung Sumeru Itu sih awal-awal mulanya Cuman di 2011 Itu gue naik gunung gede Nah di 2011 Terakhir tuh naik gunung Nah mulai lagi 2013 Berarti Pak Pum setahun? Dua tahun Oh dua tahun 2013 Berarti gak ngebolang kemana-mana tuh Ya 2013 Gue naik gunung gede lagi Naik gunung gede lagi Naik gunung gede lagi Tapi gak lewat Cibodas Hmm Ngapain lewat Putri Putri Ya Lewat Putri Karena Emang rencananya pengen nyobain Ini ya Surken Surken Kayak nyobain Surken Oh kalau bedanya dari Cibodas itu Puncak dulu baru Surken ya? Puncak dulu baru Surken ya? Puncak dulu baru Surken ya Jadi orang muncak dulu Lamanya itu istirahat di Surken Iya Kalau dari Putri kebalikannya Surken dulu baru muncak Betul Nah titik awalnya gue Jadi sering naik gunung lagi Dari situ Pas 2013 Awal sendiri? Enggak itu Itu gue bareng sama temen Temen nongkrongan itu Itu iseng tuh Itu Lagi malem Lagi nongkrong Tiba-tiba Wih Puncak yuk Begitu tuh Oke Awalnya kemuncak nih Awalnya puncak Gue bareng Puncak mulu Naik gunung aja yuk Cuman kan alat-alat kagak pada siap Alat-alat kagak punya Carrier kagak ada Akhirnya seada-adanya Pakai tas rangsel Kebetulan Emang ada temen yang punya carrier Terus mikirin tenda Ada tenda Pemana nyarinya ya kan? Kagak punya tenda masuk udah beli Akhirnya searching searching Ada yang nyewa tuh Berarti semua tuh pemula ya? Itu kan pemula Orang Pas nyampe surken aja Dirin tendanya Jambut potan Iya Dirin tenda Artinya emang Emang belum pernah sama sekali Surken Gue ngeraba-neraba tuh bikin tenda Gak ada yang bisa bikin tenda Berempat Kira ya? Akhirnya tuh jadi juga Jadi juga Malah tuh keburu-buru Cuman emang lama aja gitu ya? Kalau gak diburu-buru hujan Kayaknya Instingnya gak muncul tuh Lepas hujan aja tuh Wah istingnya jadi langsung Wah Iya benar Emang kalau lagi kondisi Iya Kepepet man Bisa aja Ngopi dulu Kopi Terus mulai naik lagi Gitu ya Betul Berarti pendaki yang kedua itu Kemana tuh? Kayaknya mau babu deh Mulang sumur babu Iya Nah kalau di totalnya nih Di total dulu Udah berapa gunung nih Sampai 2022 nih Total Perjalanan naik gunung Sebenernya kalau gunung mah gunung itu-itu aja Yang 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 udah pernah didaki Yang kita singgahi ya Singgahi Ya batasannya sih Karena gue terkendala waktu juga kan gue pekerja ya kan Kalau dihitung ini deh Per tahun 2011 Tadi pertama naik gunung gede Ya kan Terus mulai lagi 2013 Iya Pendaki yang kedua ke Murbabu Yang gue naik Itu masih dengan orang yang sama Atau beda temen lagi Beda lagi itu Persiapannya udah lebih mateng dong Ya Persiapannya udah lebih mateng dong Malatan udah mulai luka Malatan udah mulai luka Gue juga udah punya Gue kayak carrier ya kan Sepatu gue udah beli dong ya kan Terus kayak Tenda udah ada tuh Pokoknya tenda udah ada deh Kan Kalau naik gunung itu nih Bagi pemula nih Kayak waktu saya naik gunung nih Dibilang gak punya alat Gak punya kesiapan gitu tuh Akhirnya Cuman bermodal tas sama sepatu Udah sisanya minjem Udah gitu juga Bawa apa nih Udah bawa peralatan kita aja Udah sih Cuman bawa baju doang Sama obat-obatan Sisanya alat-alat Pendakian udah Lama temen saya Gitu tuh Cuman kan Makin kesini makin kesini Akhirnya kita Beli tuh Mulai nyicil beli 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 Sampai Persiapannya lebih Mateng Nah biasanya Kalau untuk pemula itu Yang sering Di alam itu Ketika mau naik gunung nih Gak tau sih Kalau yang lain juga Misalkan Kita udah nentuin hari nih Dan jaraknya itu Sekitar 2 minggu lagi Itu prepare-nya tuh Gak dari jauh gitu Kalau saya prepare emang dari jauh Karena pemula Apa aja yang harus disiapin Terkadang yang lain juga Nyiapinnya Waktunya udah mepet Sehingga juga persiapannya kurang Kurang mantep juga Kita juga secara fisik juga Gak kita latih Makanya ya Seadanya Nah Kejadiannya ketika naik Gunung Kita Gak punya ini Gak punya ini Kita lupa bawa ini Lupa bawa ini Artinya susah sendiri Nah itu pengalaman mungkin ya Bagian baru-baru ya Iya Setiap Naik gunung kan perlu Perlukan persiapan Apa aja persiapan yang pertama deh Yang paling Penting sih fisik sih Fisik prima sih Fisik prima Itu yang paling penting itu Sedikit olahraga Ya olahraga Kita tahu kondisi badan kita Lagi fit atau enggak Kalau lagi gak fit Ya gak usah naik Gitu lah Intinya gitu Nah yang kedua ya Dari segi kesiapan peralatan Perlengkapan Masalah logistik Dari Awang Ngedanke sampai sekarang Pengalaman Sama Kisah-kisah gitu Yang Menarik Suka dukanya dulu deh Ketika naik gunung Ada yang nanya Kenapa sih kita naik gunung Tujuan naik gunung apa sih bang Gitu Nah karena ada yang nanya gitu Sedangkan tiap orang kan beda-beda ya Orientasinya Nah pada umumnya apa tuh Itu Kalo Masalah Suka Atau Kapok Ya kan gitu tuh Ada yang suka Ada yang gak suka Ada yang Pengen nyoba terus kapok Ya kan Buat naik gunung lagi Ya kan ada tuh Ada yang Tagian Pengen lagi naik gunung Itu kan Di Dirasa ya Di hati ya kan Kita itu Kalo pertama kali naik gunung itu Tergantung sama siapa Berarti tergantung sama siapa itu Ya udah pernah Kalo naik Menyenangkankah perjalanannya Gitu tuh Kalo perjalanannya Naik gunung udah capek Udah gitu Gak menyenangkan Gak asik ya Ya Gak dibuat Agak membosankan gitu Jadi gak dapet kayak Apa ya Kisah perjalanan yang menarik Untuk diceritain gitu ya Ketika turun gunung Makanya Naik gunung itu enaknya sama temen sendiri Yang udah kenal gitu ya Iya enaknya sama temen sendiri Kalo awal-awal Mendingnya sama temen sendiri Gitu Sukanya lah ya Intinya banyak Kisah Dan Pengalaman Nah kalo untuk Dukanya Ada gak yang Baru daki Aduh gue udah daki Gak lanjut lagi gitu Bukit capek ya Aduh udah Pernah Pernah ngalamin kita Kan pernah tuh Amal lu juga tuh Yang perempuan Oh dia buru-buru ya Ya Sebenernya kan kita ambil 3 hari tuh Di lau Ya cuman dia 2 hari Nah Niatya kita pengen santai Karena dia Minta Wah Bang Besok saya mau ketemu Rosen Ya akhirnya kita Kejar Kejar tuh Untuk summit Sebenernya kalo gak mau summit sih gak apa-apa Cuman kan sayang juga Mungkin Bagi yang belum tau juga Sebelumnya kan saya udah ngomong Saya tuh kalo naik itu Paling belakang Jadi Kalo ada dia Sama Temennya dia tuh Itu udah antang dah tuh Seminim-minimnya kalo udah gak kuat Itu tas saya dibawain Jadi ada yang dibawain Jadi kalo gak gitu Saya gak bakal nyampe juga di atas Jadi dari lau itu Pernah ya Dari pos 2 ya Ke pos 3 Itu kan dibawain Itu paling jauh itu Dari pos 2 ke pos 3 Hampir 3 jam gitu Itu aja juga masih lambat Udah dibawain tasnya Ya namanya baru awal ngedaki kan gak tau Di konten sebelum saya kan Berbicara tentang pertanyaan gunung Gunung itu mistis apa gak sih bang gitu Atau emang biasa aja Atau Tergantung orangnya Atau tergantung niatannya gitu ya Kalo saya kan naik gunung emang bener-bener Untuk nguji Kesabaran gitu Ada yang bilang Kalo kita udah bisa sampai puncak itu Bukan berarti kita bisa menaklukkan gunung Tapi artinya kita menaklukkan diri kita sendiri ya Itu kita sendiri Iya Nah yang kalo ada yang nanya Gunung itu mistis Horor atau enggak gitu Nah tanggapannya gimana tuh Benernya kalo mistis atau horor Gak di gunung Gak di gunung aja sebenernya kalo kita mau cari Ada mistis sama horor Jadi Apalagi gunung gitu kan Masalah kegoipan pasti ada Itu sih menurut gua Cuman kan tergantung apa yang kita cari Nah Kalo memang di gunung yang kita cari adalah hal-hal mistis Pasti ketemu Maka Bentuk ceritanya Akan menjadi cerita-cerita mistis Ya Gitu tuh Tapi kalo naik gunung itu Yang kita cari adalah kesenangan Ya kan Pengalaman kebersamaan Maka ceritanya pun akan berbeda Ceritanya akan menjadi menyenangkan Gitu tuh Berarti kembali kepada niatan Awal mendaki Apa yang dicari Itu naik gunung Alhamdulillah Sampai saat ini Gua Gak pernah Gak pernah ada hal-hal mistis Ya mungkin Ya mungkin juga memang Satu tergantung niat Juga kedua Memang kan kalo gunung itu Makanya masih banyak umum itu Menjadikan tempat yang sakral ya Di konten sebelumnya kan Saya sempat bilang Sebelum naik gunung Kita harus jaga Jaga Ngomongan Jaga sikap Gak boleh ngomong sembarangan Gak boleh ngomong kasar gitu Atau Melakukan hal-hal yang Tidak seharusnya Makanya Saya bilang Berbicara tentang Peraturan naik gunung Dengan Apa yang kita lakukan itu Bagi saya itu beda Kodatik pendekian gunung kan Jangan buang apapun Jangan ambil apapun Jangan bunuh apapun Gitu doang kan Jadi kan diatas Kita mau bercanda Kita mau Ngomongin horror Kita mau Seneng-seneng juga Gak masalah sebenernya kan ya Cuman memang Setiap gunung itu Ya kita juga Menghormati gitu ya Budaya dan adat di sana Jadi ada Memang kita dibilangin Sama penjaga kem itu Beberapa hal yang Gak boleh kita lakukan Ya kita ikutin Bahkan di Sumbing ya Terakhir itu kita dikasih Santan sama madu Kayaknya sudah dibawa aja Buat izin naik gunung Ya kita bawa Kita kayak turun udah Selesai Selesai kita buang Nah yang bikin Horror Ataupun yang bikin Mistis itu Mungkin karena Kondisi udah capek Kali ya Hmm bisa Terus Kedinginan Mungkin ya Sebenernya yang Horror dan mistis Yang menyeramkan Dari naik gunung itu Ya itu doang Kondisi pendakinya itu sendiri Malah gue Lebih takut itu Lebih mencekam Ketika melihat kondisi fisik temen Udah drop Gitu tuh Itu udah Udah gak kenal setan Itu Malah kita lebih Aduh Khawatir Ya kan Lebih cemas sama kondisi temen Ada satu kasus Ketika naik gunung selamat Ya kan Naik gunung selamat Karena besokannya tuh diberita Ini ya Longsor dan banjir ya Longsor Marah sih Ya